Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Pak sudah mulai bosan gak di rumah? Ada, ada bosan Rame, Pak Rame di sekolah kan? Rame di Anu, Pak? Rame di rumah Rame di rumah Alhamdulillah Kapan lagi rebahan bisa menyelamatkan jiwa orang lain Ya kalau Suhae Yang dapet-dapet di mana Boleh itu viral sudah di status Bapak Bahari semalam Hah? Ada, Pak, yang mau lihat Ada banget Wah Sudah bapak pasang bewa kan Kenapa? Kapan lagi rebahan bisa menyelamatkan banyak jiwa Next line setiap saat Jika kau ingin memenangkan sesuatu cukup dengan kata-kata hatimu Waduh Wah, sudah ngosong Sudah ikut kompon satu-satunya ya, Pak Eh, apa nih? Kedah ngeliatan, nah Bukhane? Ui Sudah ikut kompon, Pak Eh, terakhir jam 3, Pak Eh, kalau luai, Pak Eh, kalau ngeliatan orang itu ada berapa tuh Ih, lucu 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 Bulet-bulet Itu Itu audionya dimatikan lah Bila anak bertakun Hanya dinyalakan Supaya kan ada berapa Maksudnya ada penjelasan dari guru, Pak Atau tugas-tugas aja, Kak Diberi Tugas aja, Pak Daring, Daring, Pak Daring langsung tugas Baru tukus Tujuta harus Bersama satu Maksudnya ada penjelasan, Kak Lewat Daring Tidak, Pak Sama-sama, Bukhane, kami sampai entropi, Pak Anu Kelasnya sama kayak jam pelajaran Waktu jam pelajaran di sana Oh, jadi memang gak ada tugas Maksudnya gak pernah Dikumpulnya Bila habis waktunya Habis Gitu lah Pak, gak ada tugas, Pak Paling ada tugasnya Tapi tugasnya kayaknya dikumpul Misalnya pas kelasnya Ada contoh soal haji Tanpa penjelasan Ada Ada dijelaskan Dulu hanya contoh soal Mati kawan-kawan Kawatlah Begrup Tapi Apihan Udah Buber Tidak ada di lagi Gue nyaman coba Putus sih, Bunya Gantung, Kam Gantung Tiba-tiba menghilang ya, Pak Iya, Pak Terakhir itu Yang kita suka, Mariam, itu rasanya difraksi, Leh Berarti Simbahnya itu Simbahnya itu berarti Interferensi Sampai soal Interferensi Kalau lagi Tinggi Jadi intinya Interferensi dan difraksi itu konsepnya sama Konsepnya sama, rumusnya sama Interferensi Interferensi kemarin, Pak? Belum Perpaduan Perpaduan Atau penggabungan Jadi ada dua buah Gelombang Atau cahaya Yang tergabung menjadi satu Interferensi Atau penggabungan Kita sana budaya Dipulang Ya Allah Iya, Lih Ini hanya remasok Nah Eh, Buen IP sudah lagi Padahal Aku sudah mau ada H Kalau ada buen yang itu Jadi dalam Interferensi Untuk pola Ada namanya Pola maksimum Dan Pola maksimum Pola minimum Pola maksimum itu Pola Pola maksimum itu Atau Untuk pola terangnya Siapa? Siapa? Bapak, mari G Pola minimum itu untuk yang gelapnya Kemudian ada lagi namanya Jadi ada pola maksimum Dan pola minimum Untuk pola maksimum Untuk pola maksimum Pola terang Terang Itu rumusnya N Eh, sorry D Sin Teta Eh, desin teta Teta Sama dengan N Lambda Ini sama kalau Yang difraksi kemarin D Sin teta Sama dengan N Lambda Dimana N itu Terang pusatnya Nol Mulai dari Nol Terang pertamanya Satu Nah, kalau misalnya Pola Gelapnya Pola Pola Gelap D B Sin teta Sama dengan N plus setengah Lambda Jadi ada N plus setengah Nah, jadi selisihnya Antara pola terang Dan gelap itu Setengah Untuk Pada interferensi Yang apa Yang apa Yang konstruktif Destruktif Tepang pak Apanya Yang Interferensi Konstruktif Interferensi Destruktif Ini ada Konstruktif Konstruktif Itu untuk Yang Terang Tapi rumusnya Lain pak Iatnya Untuk yang Gelap Apanya Ini delta S Delta S Itu ya Desin tetanya Oh iya kah Inggi Iya lah Korang lebih Iya lah Nah Sudah kalau ini Di screenshot Atau dicatat Sudah Dicatat Sudah Sudah Atau dipoto Nah Kemudian untuk Mencari jarak Terang Ke end Jarak ke end Misalnya ada soal Ditanyakan Jarak Berapakah Jarak Ke end Maksudnya Yang Terangkah Berapanya Nah Bisa dicari Dengan D Y Per L Sama Dengan N Kali Lambda N Kali Lambda Konstruktif Gelap Apa Terang Apa Tadi Terang Terang Konstruk Terang Interferen Interferensi, Interferensi, Adaptive. Terima kasih. 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 Amstrong. Amstrong. Terima kasih. 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 naik berarti kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter itu untuk nilai-nilainya sudah? di screenshot atau di foto atau di atas? belum pak udah ditulis sudah ditulis bapak 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 mund dari meter ke angstrom 10 pangkat 10 mund dari angstrom ke meter min 10 nah berarti pun tadi kita balik benar sudah lah nah sekarang ke penyelesaiannya D kali Y per L sama dengan N kali lambda berarti kalau misalnya dicari Y dapatannya bisa lah langsung N kali lambda kali L kali L per D ya lah N nya 2 lambda nya tadi 4,5 kali 10 pangkat min 7 kali L nya L nya berapa tadi? L nya 3 kali 10 eh 1,5 1,5 1,5 1,5 3 kali 10 pangkat negatif 4 ada yang bisa dicoret 1,5 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 berarti tersisa berapa di sini 1,5 kali 1,5 1,5 1,5 oh yang di bawah 1 1 berarti di sini tersisa 1,5 5 eh ada 2 lah oh 2 pak 2 pak 2 2 pak nontes bener ya bapak tadi tinggi lah pak nanti 2 kalinya nulis 2 2 nah kemudian 2 nya dari cari lalu nah jadi tersisa 4,5 kali 10 pangkat min 7 pangkat di bawah supaya naik berarti dia menjadi positif positif jadi 4,5 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 4 berarti ditambahkan min 7 min 7 tambah 4 min 3 min 3 mau panjang min 3 min 3 min 3 meter nah kalau dalam meter kalau anda dijadikan dalam milimeter eh Nah jadi jawabannya 4,5 x 10 pangkat Min 3 meter Bisa aja lah Ada deh soal Ada deh One, two One, two, three, go One, two, three, go One, two Udah 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 Ada pertanyaan Untuk yang ini Tidak 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 Ada Naifah Naifah Salsabila Nur Aisyah Pawas Suhendra Hulus Sungai Tengah Itu Pak Bapak seminar Semalam Lawan Kementerian Kementerian Oke Kalau sudah Kalau sudah nih ada soal Coba Andi melakukan percobaan Yang menggunakan Cahaya dengan panjang Gelombang Eh belum Pak Dicatakan apa Pak Bapak Ajin Misalkan diketahuinya Iya Bapak kan baik 600 Iya kan 600 meter Iya 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 6 meter Nanometer Jika jarak 2 pita terang yang berdekatan adalah 1,55 Berarti N2 Jika jarak 2 pita terang yang berdekatan dan Jika jarak 2 pita terang yang berdekatan 1,5 mm Kemudian jarak antar celahnya D-nya I-nya diubah juga Pak Apa? I-nya diubah juga Pak Di manakah celah atau sumber cahaya harus diletakkan Berarti ditanyakan adalah L-nya Mana nih? Lambda-nya 6 x 10 makat min 7 ya Pak Lam Lambda-nya Nanometer Iya Ini terbangkan 9 Min 9 Hah? Iya ya 600 Iya 600 nanometer 600 nanometer Virus corona itu berapa besarnya? Virus corona itu dalam 1 nanometer juga Coba ada ingat Bapak Ana Berapa besarnya? Berapa besarnya? Nah ditanyakan R-nya Coba dulu Y-nya ubah ke meter Berita yang membawa mitir eh Ubah ke meter semuanya 1,5 atau berapa kali berapa? Milimeter ke meter aja Iya Saber dulu Ayo Pak Wey Kapan lagi rebahan bisa menyelamatkan jiwa Kurang banyak Orang dunia bertempur Orang corona rebahan Bapak berapa besarnya? Matamu berapa? Berapa? Nyaman pada Ada sakit kepala Lalu berapa? Sakit lagi gak ada berkepala? Bukhara ini yang stalking Kada Pak Kada Pak? Kada Pak? Anu Kada di polo ada aja juga Anu tuh Aigi pek Pak? Aigi pek olor Aigi kebalik Sengaja mau lagi pek Supaya kawan Serta Bapak Bapak Pak 1,5 Itu 1,5 kali 10 Pakat min 2 Milimeter tuh Milimeter ke meter Berapa tangga? Kada tau 3 kali 5 Kucing hitam dalam mobil Dicium mama Disini cantik loh Pak Bapak anda kucing cium mama aja Kucing hitam dalam mobil Dicium mama Berapa Tse? Hah? Diatau? 3,3,3 3 Naik turun Naik Jadi min 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 2 Kok min 2? Eh udah tau juga Pak ya Oh min Nah Kalau nye naiknya 3 Berarti min 3 Berarti nito 1,5 kali 10 Lompat min 6 Kayak itu Kok min 6? Min 6 Kok min apa? Milimeter ke meter Naik 3 Min 5 kah? Min 3 Min 3 berarti Eh min 3 lah Berarti kan harus dikali-kali macam-macam Ada Pulun kali Pulun kali Harus dikali-kali Mara jinnya Dikali-kali 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 Cari tau Bapak belum hitung Wah Momen coba aja Bukhore dapet 23 20 Itu sementara Pak Sementara tuh Bisa berubah Pulang Pak Ayo Pak Berubah menghitung Si Pawas Lawan Ginda Ada suaranya Tidak apa Pak Sudah kan? Ya sudah lah 5 Berarti rumusnya diubah Berarti jadi N kali lambda Per D kali Y Gitu Kak Ya sama dengan D kali Y Per N kali lambda Tak balik Kak Supaya jadi Atas Balik Oh Jadi Rumusnya kayak Bapak-bapak Tadi L sama dengan D kali Y Per N kali lambda Mantap Nah tak balik Pulang Bisa tuh ya Ya Sip selamat menikmati 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 jadi yang masuk kemati selamat menikmati kalau si dikasih dikasih selamat menikmati dikasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Lewat pada itu, kadang kalau melihat lagi, berarti rabun jauh. Dekat pada itu, rabun dekat. Saat melihat benda, dia hanya bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter. Jadi S-nya 1 meter. Kalau hanya bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter, berarti dia itu PP-nya. Jarak titik dekat matanya 1 meter. Titik dekat mata 1 meter dan selebihnya. Tentukan kekuatan lensa yang dibutuhkan jain, berarti ditajukan adalah P-nya. Ini dalam sentimeter, berarti kalau misalnya ini 1 meter dirubah ke meter, eh sentimeter. Meter dirubah ke sentimeter, jadi 100 sentimeter. Maka P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per TP. 100 per SN dikurang 100 per PP. 100 per SN 25 dikurang 100 per PP-nya berapa? 100 Sama dengan Sama dengan bagi 25 4 kurang 100 per 100 ini 1 Sama dengan 3 diopteri Kemusnya tupang apa? Jadi yang nintu, Pak. Apa? Kemusnya lain-lain tadi, Tih. Apa, Be? Sama aja. SN-nya tupang apa, Be? Nah, Tuh, Pak. Nah, ini sudah kalau yang 4 ini sudah sudah disen... Sama aja 4 ini kan 100 per 25 Oh, iya. Nah, Tau, Pak. Cuma di sini masih pakai karena di sini 1, nih. Mana tuh? Nih. Ini 1 kalau ini masih meter. Iya, Pak. Dalam meter. Dihubung kasih, Nintin. diubah ke Senti. Jadi sebenarnya rumusnya ini ya juga rumusnya. Bisa? Ada masalah, Pak. Kalau soal... Nah, jadi itu untuk kacamata berikutnya kamera. kalau kamera mana tadi kamera kalau kamera yang digunakan rumusnya rumus umum dari optik ada yang masih ingat? Rumus umum dari optik Tata. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ini rumus umum optik. S S itu jarak benda kalau S kalau S aksen itu jarak bayangan. Kalau F itu titik fokus. titik titik fokusnya itu rumus umum rumus umum optik. Berapa menit lagi ini? 1 1 per F sama dengan 1 per F tambah 1 per F aksen. Habis itu mikroskop Nah mikroskop ini nampu banyak. Kalau mikroskop lah. Kalau eh. Wih. Apa? suhae mata kirip-kirip deh. Itu mama ulun mama diri ulun dari T. Nah mikroskop optik yang dapat melihat benda-benda yang sangat kecil biasanya dipakai di untuk melihat di bakteri atau maksudnya yang nah itu tadi virus corona atau seperti apa bentuk dan ukurannya. Di mikroskop mata kita itu punya yang namanya sifat akomodasi dengan tidak berakomodasi. Jadi akomodasi itu akomodasi itu kemampuan mata dalam memipih atau melebar gitu sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. nah jadi pada soal mikroskop teleskop dan lain-lain lainnya itu ada kasusnya ketika mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Jadi disesuaikan rumusnya rumusnya beda-beda di optik ini banyak rumusnya. nah jadi untuk berakomodasi mata berakomodasi untuk mata berakomodasi besarnya perbesaran M perbesaran perbesaran yang kita lihat di mikroskop itu disimbolkan dengan M M sama dengan S aksen OB tanda mutlak S aksen OB OB per SOB kali S n jarak normal mata per F OK plus 1 hanya dimutlakakan. nah disini ada OB ada OK OB OB itu objektif OK itu okuler coba ada gambar mikroskop tuh kayak ini langsung aja misalnya kayak ini ini yang dekat dengan mata yang dekat dengan mata kita lensanya tuh nah ini yang dekat dengan benda misalnya ini jadi yang namanya OB OB itu objektif berarti lensa objektif yang ini nah ini yang ini untuk OB objektif kebendanya objektif nah sedangkan lensa yang dengan mata dengan mata itu namanya okuler okuler jadi kalau S aksen OB S aksen OB itu berarti jarak bayangan pada lensa objektif SOB jarak benda pada lensa objektif F OK itu jarak fokus lensa okulernya kalau SN tadi adalah SN itu adalah jarak normal mata nah 2114 sudah kalau anda kecantung soal kita tidak ada salah delete lagi jadi sementara sampai disini dulu lah sampai mikroskop mata berakomodasi ingat Pak oke silahkan istirahat silahkan istirahat saya Yuria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam